Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Menanggapi keberhasilan dari tetangganya meluncurkan rudal ICBM terkuatnya Yaitu Hwasong 17, Korea Selatan tak tinggal diam Tekanan ataupun ancaman dari Korea Utara itu Langsung dibalas di hari yang sama oleh Korea Selatan Dengan melakukan latihan peluncuran rudal jelajah dan pengeboman menggunakan amunisi presisi tinggi Dalam video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan Beberapa jam setelah ICBM Hwasong 17 diluncurkan Militer Korea Selatan menggelar latihan peluncuran-peluncuran rudal dari darat, laut, dan udara Yang pertama dari aspek darat Ada latihan peluncuran rudal permukaan-kepermukaan Yaitu Hyunmo 2 Sekedar informasi, Hyunmo ini adalah rudal jelajah dalam negeri Korea Selatan Hasil modifikasi lisensi dari rudal Iskander Rusia Jarak jangkauan umum dari rudal ini adalah 1000 km Dan ada yang sampai 1500 km Tergantung dari versi rudal ini Dan yang unik yang diluncurkan dalam video ini adalah rudal Hyunmo 2 Dimana versi 1 dan 2 adalah versi balistik Sedangkan Hyunmo 3 dan 4 adalah versi jelajah Anda bisa lihat dari segi bentuk dan cara meluncurnya Sangat mirip dengan Iskander Rusia Kemudian yang kedua dari aspek laut Ada rudal Haesong 2 Ini merupakan rudal jelajah supersonik Yang diluncurkan dari kapal perang untuk menghantam target darat Rudal ini mempunyai jarak jangkauan maksimum 500 km Terima kasih telah menonton! Dan yang ketiga ada pengeboman menggunakan F-15 Rockaf dan menggunakan amunisi GBU-31 Yaitu bom MK-84 yang dipasangi kit JDAM Sehingga menjadi smartphone Ketika dilepaskan oleh F-15 Terlihat dua bom mendarat dan sukses menghantam targetnya di lautan Terima kasih telah menonton! Tak puas dengan tiga simulasi serangan terhadap musuh Keesokan harinya Korea Selatan menggelar pamer kekuatan otot udara tercanggih mereka Yaitu dengan melakukan elephant walk 28 unit jet tempur F-35A mereka Dalam rilisnya di video elephant walk ini Kementerian Pertahanan Korea Selatan menulis Kekuatan siluman untuk melindungi Korea Selatan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Suhwok Mengatakan Aksi elephant walk ini Sebagai bukti kesiapan penuh kekuatan F-35A Untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman musuh Dari sini kita tahu Bahwa bereaksi dan menunjukkan kesiapan tempur terhadap musuh potensial itu penting Agar merwah dan harga diri bangsa tetap dihormati Bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda Bagaimana pendapat Anda perspectiva? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.